Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subyakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan TMT Terhitung mulai tanggal dan SPMT, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jadi sebenarnya saya sudah sempat membahas terkait dengan dua hal ini ya Tetapi masih banyak teman-teman yang bertanya berkaitan dengan dua hal ini Jadi kali ini kita akan coba bahas, kita akan coba lihat informasi terkait dengan perbedaan antara TMT dan SPMT Kali ini kita akan coba lihat beritanya, untuk itu bagi yang penasaran, simak terus Hai, jadi inilah informasi berkaitan dengan TMT dan SPMT ya Diberitakan atau diinformasikan oleh swaktu.com Judulnya perbedaan TMT dan SPMT yang menjadi dasar pembayaran gaji P3K Kita coba bacakan ya Sebagian orang beranggapan TMT terhitung mulai tanggal yang tertera pada SK, parator sipil negara atau ASN merupakan dasar pembayaran gaji PNS atau gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Padahal TMT tidak menjadi acuan perhitungan perhitungan gaji PNS maupun gaji P3K Yang menjadi dasar pembayaran gaji PNS dan gaji P3K adalah surat perintah melaksanakan tugas, harusnya surat pernyataan ya melaksanakan tugas atau SPMT Apa perbedaan TMT dan SPMT? Satu, TMT TMT adalah tanggal resmi pengangkatan seseorang menjadi pegawai CPNS, PNS, P3K maupun pegawai lain Tanggal tersebut tercantum dalam surat keputusan atau SK SK P3K diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK SK P3K instansi daerah ditandatangani oleh bupati atau wali kota dan juga gubernur ya untuk P3K yang bekerja di pemerintah provinsi Anapun fungsi TMT adalah sebagai berikut Satu, sebagai bukti dari instansi atau lembaga bahwa seseorang sudah resmi diangkat menjadi pegawai Dua, sebagai dasar untuk menerbitkan SPMT Tiga, mengukuhkan keberadaan pegawai di suatu instansi atau lembaga Kemudian Empat, sebagai dasar bagi seseorang untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya sebagai pegawai Lima, sebagai dasar perhitungan masa kerja baik untuk pensiun ataupun pengabdian Selain TMT, dalam SK P3K juga tercantum golongan, nominal gaji, unit kerja, instansi tempat bertugas, serta masa perjanjian kontrak Berdasarkan PP no. 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K Masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun Hubungan perjanjian kerja dapat diperbanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja Perpanjangan hubungan perjanjian kerja P3K didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kebergawaian atau PPK Dua, SPMT SPMT adalah Surat Perintah Melaksanakan Tugas atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD SPMT P3K Guru diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Sementara SPMT P3K Tenaga Kesehatan atau NAKAS diterbitkan oleh Dinas Kesehatan bagi yang bekerja di puskesmas Kemudian Direktur Rumah Sakit bagi yang bekerja di rumah sakit Sedangkan SPMT P3K Tenaga Teknis diterbitkan oleh masing-masing pimpinan SKPD Namun di beberapa daerah, SPMT P3K Guru, P3K NAKAS, dan P3K Teknis diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau PKPSDM atau Badan Kepegawaian Daerah atau PKD SPMT menjadi dasar bagi P3K maupun PNS untuk melaksanakan tugas sebagai ASN di instansi pemerintah SPMT juga menjadi dasar perhitungan pembayaran gaji PNS maupun P3K Kapan SPMT diterbitkan? Berdasarkan regulasi, SPMT diterbitkan paling lambat 30 hari setelah SK keluar Kemudian Namun beberapa daerah menerbitkan SPMT bersamaan dengan TMT yang tercantum pada SK Jadi ada beberapa daerah yang kemarin juga sekaligus memberikan SPMT dan SKnya secara bersamaan ya Apa fungsi SPMT? Fungsi SPMT adalah sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum bagi pegawai agar dapat bekerja di suatu instansi atau lembaga pemerintah secara sah menurut waktu yang telah ditentukan Selain itu, SPMT merupakan salah satu syarat agar pegawai bisa mendapatkan gaji serta tunjangan Jika TMT sudah terbit namun SPMT belum terbit, maka seorang pegawai belum bisa mendapatkan gaji dan tunjangan Berdasarkan peraturan PKI nomor 14 tahun 2018, CPNS akan menerima gaji sebesar 80% dari gaji pokok setelah menerima SPMT Lain halnya dengan P3K, mereka akan mendapatkan gaji 100% gaji pokok setelah menerima SPMT Demikian perbedaan TMT dan SPMT yang menjadi dasar perhitungan pembayaran gaji P3K Semoga bermanfaat Jadi itulah perbedaan antara TMT dan SPMT ya Cukup jelas dan semoga teman-teman bisa memahami terkait dengan hal ini Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh